Assalamualaikum sahabat ruasa hati, kalian ingin camping di Bali untuk menghabiskan waktu liburan bersama teman ataupun keluarga kalian? Namun kalian bingung menentukan pilihan spot camping mana yang tepat? Tonton video ini sampai habis ya, kami akan mengulas 10 tempat camping terbaik di Bali khusus untuk kamu part 1 Tempat-tempat ini akan menawarkan pesona alam memukau yang sayang banget untuk kalian lewatkan Ada apa aja ya, berikut 10 rekomendasi tempat camping terbaik di Bali versi sahabat ruasa hati Eits, tapi jangan lupa ya untuk terus dukung channel sahabat ruasa hati dengan like, subscribe, dan komennya Dan tentunya share video ini agar sahabat ruasa hati lainnya bisa menikmati konten ini Yang pertama, Pantai Gunung Payung Lokasi Pantai Gunung Payung berdekatan dengan Gunung Payung Kultural Park dan Pantai Pandawa Berada di balik tebing tinggi, Pantai Gunung Payung sedikit menantang untuk dikunjungi Untuk sampai ke pantai ini, dari area parkir kamu harus turun berjalan kaki sekitar 15-20 menit Untuk akses jalannya kecil dan berupa undakan dengan berbatuan alami Nah, untuk camping di Pantai Gunung Payung, kalian harus membawa perlekapan dan bekal sendiri ya Gak ada tempat persewaan perlekapan camping dan warung makan di pantai ini Fasilitasnya pun belum cukup memadai karena lokasinya yang masih tersembunyi dan belum terkelola dengan baik Namun, kalian tetap bisa mendapatkan pengalaman camping yang seru loh Kalian bisa camping dengan suasana yang masih sangat alami di pantai ini Air lautnya juga sangat cantik berwarna biru dengan gradasi hijau Di sini ada beberapa karang besar yang menambah eksotisme Pantai Gunung Payung Pasir putihnya memiliki tekstur yang lembut sehingga nyaman untuk camping Selain itu, suasana di pantai ini masih sangat tenang karena belum begitu banyak pengunjung Kalian akan merasa seperti sedang berada di private beach Ada beberapa aktivitas yang bisa kalian lakukan supaya camping di Pantai Gunung Payung semakin berkesan Seperti bersantai sembari membaca buku ataupun mendengarkan musik Kemudian mencoba olahraga air seperti berenang dan surfing Memancing, paradigling, dan menyalahkan api unggun dan bakar ikan pada malap hari Bagaimana sabar wasati? Tertarik untuk camping ke Pantai Gunung Payung? Dari daerah kuta atau seminyak, pantai ini bisa kalian capai dalam waktu sekitar 45 menit Dengan mobil ataupun sepeda motor Nantinya kalian bisa parkir di area Puradang, Kayanga, Gunung Payung Biar parkirnya sebesar Rp 2.000 saja untuk sepeda motor dan Rp 5.000 untuk mobil Yang kedua, Bukit Asah Desa Bukbuk Bukit Asah Desa Bukbuk bisa menjadi pilihan tempat camping di Karangasem yang paling top Dari Denpasar, jarak tempunya sekitar 1 jam 30 menit perjalanan saja Rutinasi menuju ke arah timur melalui Sanhur, Gianyar, Kelungkung, Karangasem Kalau kalian berangkat dari Karangasem, Bali, estimasi perjalanannya hanya 43 menit saja Secara geografis, lokasi Bukit Asah Desa Bukbuk berada di dekat Pantai Bukbuk dan Virgin Beach, Karangasem, Bali Makanya beberapa wisatawan menggabungkan destinasi wisata mereka untuk ke pantai dan lanjut camping di Bukit Asah Ada keunikan saat camping di Bukit Asah Desa Bukbuk Nantinya, kalian bisa membawa mobil atau sepeda motor sampai ke puncak bukit karena akses jalannya sudah cukup lebar Jadi, kalian tidak perlu jalan kaki jauh sehingga tidak capek Area camping di Bukit Asah ini sangat strategis karena berada di bagian puncak bukitnya Kalian bisa menikmati pemandangan laut lepas dengan gagahnya gunung agung di kejauhan Selain itu, di sisi kanan terdapat panorama Bukit Panggian dengan tebing-tebingnya yang curang Pemandangan dari Bukit Asah ini pun akan semakin cantik saat matahari terbit dan matahari terkenap Untuk camping di Bukit Asah, kalian bisa membawa tenda sendiri ataupun menyewa dari pengolah setempat Pengolah wisata camping Bukit Asah menyediakan pilihan jenis tenda kecil, sedang, dan KIP Kalian bisa mengesannya minimal 3 hari sebelum jadwal kedatangan Ada pun fasilitas umum yang sudah tersedia di Bukit Asah ini antara lain seperti wifi, toilet, kamar mandi, dapur umum, pos penjaga, lampu, dan aliran listrik, warung makan, spot foto, gazebo, dan tempat penjualan kayu bakar Selama camping di Bukit Asah, kalian tidak akan kehabisan gaya ya Di sini ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan Mulai dari bersantai menikmati pemandangan, morning trekking, sunset boat trip, paradigling, memancing, hingga diving Diamin deh, acara camping di Bukit Asah, Desa Bubuk akan sangat berkesan untuk kalian Yang ketiga, Pantai Nyang-nyang Ingin menyepi di Bali sambil camping dan menikmati pemandangan pantai yang indah, kalian bisa coba untuk liburan ke Pantai Nyang-nyang Pantai Nyang-nyang merupakan wisata yang letaknya cukup tersembunyi di Bali dan berbatasan langsung dengan Samudera Hidia Secara administrasi, pantai ini berada di kawasan Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali Lokasi wisata pantai yang bisa kalian gunakan untuk camping ini berdekatan dengan Pantai Nunggalat dan Tebing Karangbomba Di sini ada 5 hal menarik yang bisa kalian peroleh saat camping di Pantai Nyang-nyang Di antaranya seperti Pemandangan alam yang indah dengan ombak yang cocok untuk berselancar Melakukan trekking dengan menyusuri aksis tanah kapur yang bergerikil terutama saat bulan Mei sampai Oktober Sunset yang indah Terus melakukan paradigling Dan berkema Walaupun lokasinya yang agak terisolasi, tapi faista sudah cukup lengkap ya Mulai dari tempat parkir, toilet, hingga camping road Di sekitaran kawasan Pantai Nyang-nyang juga terdapat penginapan Jadi kalau kalian kehabisan tokat berkema, kalian bisa menginap di penginapan sekitar pantai Kalau kalian baru pertama kali ke sini, ada beberapa tips untuk kalian Yaitu, bawa perangkapan kemah pada dingling atau selancar sendiri ya Kemudian gunakan sunblock, gunakan alas kaki yang nyaman seperti sandal atau suatu gunung karena aksis jalannya cukup terjal Kemudian hindari datang saat musim hujan Dan jangan lupa juga untuk bawa bekal ya Kemudian siapkan kamera dan memori untuk berkotoria Jadi bagaimana? Tertarik untuk mengunjungi Pantai Nyang-nyang dan berkema di sini? Yang keempat, Bumi Perkemahan Danau Buyan Bumi Perkemahan Danau Buyan berada di perbatasan antara Kaupaten Buleleng dan Kaupaten Tabanan Bumi Perkemahan Danau Buyan berdekatan dengan objek wisata puncak warna giri dan air terjun Banyumala Jika kalian dari Buleleng, Bali, danau ini berjarak kurang lebih 20,3 km dengan waktu tempuh sekitar 43 menit Area yang sering digunakan untuk camping di Bumi Perkemahan Danau Buyan berada di tanah lapang sekitar Danau Buyan Cukup luas untuk menjadikan ratusan tenda Dengan suasananya yang tenang, kalian bisa bersantai untuk melepas penat Danau Buyan berada 1350 meter di atas permukaan laut Sehingga suhu udaranya sangat sejuk Untuk pemandangan di sekitar tempat camping, jelas kalian gak perlu meragukannya lagi Buyan Lake ini sangat terkenal dengan panorama alamnya yang sangat menawat Pemandangan danau dan hutan yang mengelilingnya sangat cantik loh Gak herat, kalau Bumi Perkemahan Danau Buyan juga menjadi salah satu tempat wisata camping di Bedugul yang ramai pengunjung Nah, supaya semakin seru, kalian bisa melakukan beberapa aktivitas menarik Selain itu, pengawala juga sudah menyediakan fasilitas toilet dan kamar mandi Dengan persediaan air bersih yang memadai Nah, di sekitar tempat camping juga tersedia warung-warung makan milik warga setempat Yang kelima, Alengkong Bali Camp Ingin camping di tempat yang menawarkan banyak kemandangan sekaligus Kalian bisa coba ke Alengkong Bali Camp Alengkong Bali Camp menawarkan view seperti Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur, Gunung Rinjani, Danau Batur, dan Laut Singaraja Saat sunrise dan sunset, kalian bisa mendapatkan kemandangan yang lebih cantik lagi loh Bahkan, kalau cuaca sedang serah Saat sunrise, kalian bisa melihat lautan awan menutupi area perbukitan Selama camping di Alengkong Bali Camp, kalian bisa menghabiskan waktu untuk bersantai menikmati alam, barbecue, hingga bersuap foto Alengkong Bali Camp menawarkan paket camping biasa dan glamour camping atau glamping Untuk harga sewa tenda biasa berkisar Rp30.000-Rp55.000 tergantung jenis dan kapasitasnya Area untuk mendirikan tenda biasa ini cukup lapang dengan model undakan-undakan Nah, kalau untuk glamping harganya mulai dari Rp300.000 ya, dengan kapasitas 3 orang Paket glamping ini sudah termasuk kasur, bantal, selimut, listrik, kayu bakar, dan coffee tea maker Pengelola Alengkong Bali Camp juga sudah menyediakan kapasitas umum seperti toilet, kamar mandi, dan warung makan 24 jam Di sini ada juga spot foto yang sangat instagramable Bagaimana tertarik camping di Alengkong Bali Camp? Dari Denpasar jaraknya sekitar 2-3 jam perjalanan Sebelumnya, pastikan ya, kendaraan kalian dalam kondisi prima Karena akses jalan menuju Alengkong Bali Camp memang sudah beraspal Tetapi pada titik terkentu jalannya sangat berkelok-kelok dan curam loh Untuk catatan aja nih, Alengkong Bali Camp dekat dengan beberapa objek wisata menarik Seperti Bukit Sari Sunrise Glemping, dan Pura Ulun dan Wubangli Estimasi jarak objek wisata dari Alengkong Bali Camp sekitar 3-10 menit Jadi setelah puas di Alengkong Bali Camp, kalian bisa melipir ke wisata menarik terdekat Yang keenam, Pinggan Sunrise Camping Satu lagi tempat camping di Bali yang akan membuat kalian seperti sedang berada di negeri atas awan Yaitu Pinggan Sunrise Camping Lokasinya di daerah Sukawana, Bali Dari Denpasar, tempat ini bisa dicapai kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit hingga 2 jam perjalanan Jika kalian melihat melalui Google Maps, Pinggan Sunrise Camping letaknya tidak jauh dari Jungle Camping Kintamani dan Kayu Padi Sunrise Camping Jadi kalian bisa melipir ke beberapa tempat wisata sekaligus setelah selesai dari sini ya Untuk camping di Pinggan Sunrise Spot cukup membayar harga tiket masuk dan sewa lahan saja Kalau kalian membawa tenda sendiri Namun disini juga tersedia tempat persewaan tenda dan penjualan kayu bakar ikat Untuk tenda kapasitas 2-3 orang harganya mulai dari Rp80.000 per tenda Pengelola sudah menyediakan toilet sebagai pasitas umum loh Kemudian apa sih yang menarik dari Pinggan Sunrise Spot? Nah, banyak orang yang suka camping disini karena pemandangannya yang cantik ya Kalian bisa melihat bentangan Gunung Batur, Gunung Abang, dan Gunung Agung di kejauhan Begitu juga dengan Danau Batur, area perdesaan, dan hamparan sawah yang serba hijau Karena kelebihan inilah, Pinggan Sunrise Camping menjadi salah satu dari 10 rekomendasi tempat camping di Kintamani yang paling populer Utamanya nih, pemandangan paling dicari oleh pengunjung adalah momen saat matahari terbit Di waktu tersebut, kawasan Gunung dan pedesaan di bagian bawah akan tertutup oleh kabut tebal Kalian bisa melihat pemandangan ini layaknya hamparan perbanan di putih dari ketinggian Yang ketujuh, Bukit Surga Lokasi Bukit Surga berada 15,9 km dari pusat Karangasem atau sekitar 57 km dari kota Rinpasar Tempat camping ini berkata dengan Bukit Cemara dan Argo Wisata Abian Salak Oleh warga lokal, bukit ini juga dikenal dengan nama Bukit Nampu Jukan sebagai Bukit Surga memang layak diberikan pada bukit ini ya Karena pemandangan alam di sekitar Bukit Surga Nampu sangat-sangatlah cantik Berada di ketinggian 800 mdpl, kalian bisa melihat di dahan lembah, perbukitan, perkembunan warga, dan pesona Gunung Rinjani Udaranya juga sangat sejuk ya, dengan suasana alam yang tenang Gak heran, kalau Bukit Surga menjadi salah satu tempat camping favorit di Bali Kalian bisa membawa tenda dan perlengkapan sendiri kalau ingin camping di Bukit Surga Namun, kalau gak mau repot, kalian bisa menyewa tenda maupun perlengkapan camping pada pengelola setempat Menariknya nih, area camping di Bukit Surga ini juga dimungkinkan untuk kamu yang ingin camping dengan membawa camper van loh Nah, untuk kecamanan pengunjung, pengelola Bukit Surga telah menyediakan fasilitas umum standar seperti listrik, poinnet, area parkir, dan wifi Nah, di setelah waktu camping, kalian bisa sembari berkunjung ke Argo Wisata Perkebunan Salak Sibetan Tempat ini terkenal dengan penghasil salak yang populer di Bali Ini akan menjadi wisata edukasi untuk mengenal berbagai macam jenis salak Bali Kalian juga bisa sekaligus mencicipi salak Bali yang terkenal dengan rasanya yang enak Menarik banget kan? Yang ke-8 Karang Boma Cliff Pernahkah kalian merasakan tentasi camping di atas tebing karang besar di pinggir laut? Nah, cobalah berkunjung ke Karang Boma Cliff Tempat ini menyuguhkan panorama alam yang menawan dari puncak tebing karang setinggi 97 MBTL Tetang nasi gak jauh dari Pura Luhur, Uluwatu, dan Pantai Nyang-nyang Estimasi waktu temunya sekitar 7-9 menit saja Kalau kalian dari Badung, kalian hanya butuh waktu 1 jam 37 menit Bagaimana? Tempat campingnya relatif dekat kan? Di atas Karang Boma Cliff terdapat area lapang yang biasa digunakan oleh pengunjung untuk mendirikan tenda Pemandangannya langsung ke laut lepas Dari kejauhan kalian juga bisa melihat Pura Uluwatu yang menawan Terutama saat sunset ya Suasana akan terasa semakin menyenangkan Apalagi ditemani dengan suara duburan ombak dari laut di bawah tebing Kalian cukup membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 per orang untuk camping di Karang Boma Cliff Tentunya nih dengan membawa tenda sendiri ya Pengelola hanya menyediakan fasilitas seperti toilet umum, area parkir, dan warung makan Untuk menuju ke Karang Boma Cliff kalian bisa menggunakan kendaraan pribadi mobil atau sepeda motor Namun pastikan kalian dalam keadaan fokus dan kendaraan juga dalam kondisi primanya ya Karena hasil jalan menuju ke Karang Boma Cliff cukup menanjak dan banyak jalan yang bercabang Perhatikan dengan seksama semua petunjuk arah agar tidak terkesat disini Yang ke sembilan, Sukawana Sunrise Spot Menikmati sunrise saat berkemah, siapa sih yang gak ingin? Jika kalian salah satunya, kalian bisa mencoba untuk berkemah di Sukawana Sunrise Spot Sukawana Sunrise Spot merupakan tempat wisata yang memungkinkan kalian untuk berkemah dan menikmati keindahan sunrise Kalian juga bisa menikmati glamping atau glamour camping bersama keluarga atau orang terkasih kalian Secara administratif, Sukawana Sunrise Spot berada di Banjar Paketan, Sukawana, Kitabani, Bangli, Bali Tempat wisata ini berkata dengan Limonte Sunrise dan Pinggan Sunrise View Pohon Kita Disini ada 5 hal menarik yang bisa kalian peroleh saat camping di Sukawana Sunrise Spot Di antaranya seperti sunrise yang sangat menanjutkan, tempat glamping, semak foto yang instagramable, cafe unik, dan suasananya yang asri Pengelola Sukawana Sunrise Spot sudah menyediakan fast-fast yang lengkap, mulai dari tempat parkir, tempat makan, hingga penyewaan perlengkapan camping Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan saat kalian akan liburan ke Sukawana Sunrise Spot Seperti tiket masuk sekitar Rp15.000 per orang dan pastikan ingin camping berapa orang agar bisa mendapatkan tenda yang sesuai kekuatan Kemudian rank camping dengan tenda dari pengelola sekitar Rp60.000-Rp80.000 Untuk harga glamping mulai dari Rp250.000 per malam Dan akses jalannya sempit ya, dan saat pagi hari banyak truk berlalu lalang sehingga perlu ekstra hati-hati Jadi bagaimana sahabat wasati? Siap untuk menikmati kehidahan matahari pagi di Sukawana Sunrise Spot Yang ke-10, Maha Gangga Valley Apakah kalian ingin merasakan suasana camping yang sangat berbeda dan unik? Yuk, cobain camping di Maha Gangga Valley yang berada di Karangasem, Bali Jaraknya sekitar 1 jam 30 menit perjalanan dari kota dan pasar Maha Gangga Valley menggabungkan konsep tradisional pedesaan dengan suasana alam yang mengenangkan Area camping di Maha Gangga Valley berada di tengah persawahan yang berundak Tiul lainnya ada Gunung Lempuyang, Gunung Agung, dan Pantai Ujung Untuk camping di sini, kalian gak perlu repot membuat perlengkapan sendiri ya Pengelola Maha Gangga Valley sudah menyediakan tenda eksklusif berkonsep Eco Campsite Bentuknya sih unik ya, menyerupai rumah lumbung petani Harga per malamnya mulai dari Rp850.000 per camp untuk 4 orang Dengan harga tersebut, kalian sudah mendapatkan fast test private seperti toilet ke kamar mandi Tempat tidur, selimut bantal, charger plug, center, lampu penerangan, dapur dengan konsep tradisional Selain fast test private di tiap camp, pengelola juga menyediakan fast test umum yang cukup lengkap Mulai dari area parkir, restoran, spot foto, dan jalur trekking Biar makin seru ya, kalian juga bisa melakukan beberapa aktivitas menarik ini saat camping di Maha Gangga Valley Seperti pasta api umum, berendam di kolam alami, bermain di sungai jernih, berfoto-foto yang sangat instagramable Jogging dan trekking, kulineran, swing adrenalin, dan bermain air di Le Grande Waterpark Nah bayangkan bagaimana rasanya kalau kalian camping di Maha Gangga Valley Pasti menyenangkan banget ya Inilah 10 camping ground terindah di Bali yang lagi viral banget Tapi ini part 1 ya, nanti kita lanjutkan part 2 nya Kalau kalian suka konten seperti ini, dukung terus channel sahabat wasati Dengan like, subscribe, dan komen kalian Dan tentunya share video ini agar sahabat wasati lainnya bisa menikmati konten ini Selamat berhibur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton